Meluncur ke PKP, siap, 86. Hari ini kita laksanakan salat subuh berjamaah dan zikir akbar. Kenapa ini kita lakukan? Selain dalam rangka revolusi mental anggota Polri, juga kita mengajak masyarakat bersama-sama untuk meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah SWT, terutama internal anggota Polri, termasuk juga kita mengajak masyarakat. Apalagi melihat ini adalah daerah syarihan Islam. Jadi Polri dalam masyarakat itu harus bisa menyesuaikan. Harus mempunyai wawasan di bidang agama, sehingga apabila dalam melaksanakan tugas di masyarakat, tidak ada kesulitan. Jadi zikirnya ini kita untuk menenangkan hati kita. Barangkali kita banyak selama ini, banyak tindakan-tindakan kita yang di luar aturan agama. Kita berintrospeksi kembali apa yang sudah kita lakukan selama ini. Barangkali ada yang tidak benar, kita minta ampun kepada Allah SWT. Sehingga dalam pelaksanaan tugas nanti kita lebih fokus lagi, semuanya adalah berdasarkan hati nurani. Wilayah Aceh kan sangat subur, jadi untuk ladang ganja memang subur sekali di Aceh. Kegiatan rutin kita setiap tahun program operasi antik. Saya rasa paling efektif apabila kita melakukan pemusnahan ladang-ladang ganja yang ada di Aceh. Kita hujan ya perjalanan nih, sampai di daerah ujung batik. Oke, that's it. Lanjut ya, Adinda. Ya, Assalamualaikum. Memang medannya cukup berat, dan jaraknya cukup jauh. Pertama memang kita harus jalan selama dua jam dengan menggunakan kendaraan roda empat. Kendaraan pun masuk ke hutan. Mesti nanjak di jalan juga. Jembatan yang satu-satu. Ini kan jembatan lama ini. Kalau mungkin baru-baru. Jembatan selimung, kita ada maksudnya camatan selimung nih. Assalamualaikum. Paling senang anak-anak ini. Ya, sudah melihat secara langsung. Inilah kondisi medan yang ada di wilayah Aceh. Kenapa Pak Arun? Bisa? Ngetik. Jadi mau tinggal aja. Tapi kurangin, kurangin pinggir dia. Lagi. Sehingga memang kita ada sedikit hambatan. Tetapi itu bukan suatu hambatan yang berarti. Tapi tetap kita terus, kita upayakan walaupun medan yang sulit. Setelah itu, kita mau pakai kendaraan roda dua juga. Enggak bisa. Karena terjaksa, harus jalan kaki. Nah, ini medannya memang yang cukup berat. 30 menit, Pak. 30 menit? 30 menit. 30 menit? Ya, iya. Cuman kan kita berhenti-berhenti, Pak. Iya. Sebenarnya deket jaraknya, Pak. Cuman tanjakannya aja. Jarnya deket, 30 menit gak nyampi. Yuk. Depan. Dengan kita memberikan semangat, kita teriak-teriak di situ, ya, bersama anggota jadi semangat. Dengan semangat itu, jadinya kita kuat. Dengan kita, apa namanya, bergembira bersama anggota, bersama-sama, ya, kelihatannya agak, ya, ringan sedikit lah, ya. Tarik nafas. 10 sampai 15 meter, berhenti, jangan dipaktakan. Jadi kita memang harus berhenti, tiap 10 sampai 15 meter, harus berhenti, berhenti, berhenti. Bukan habis nafas. Ambil nafas, baru berangkat lagi. Insya Allah akan sampai. Ya, lumayan. Ya, ini medan yang sebenarnya, medannya agak sulit, karenanya sangat diperlukan kenderaan udara, lah, ya, pesawat, mungkin heli. Jadi kita bisa langsung ke lokasinya. Ini kan lokasi yang lama ini. Yang lama, jadi akarnya tumbuh lagi, yang sudah dipotong. Dulu saya sudah pernah ke sini, dan dulu di lokasinya pembibitan. Bibitnya sudah kita musnahkan. Ternyata setelah kita kembali, nah ini sudah ditanam lagi. Karena tanahnya sangat subur, bibit ditabur saya sudah tumbuh. Ini kurang lebih 60 kilometer ya, dari kota Aceh. Dan ini biasanya, katanya, ditumpang sari dengan padi. Biasanya setelah 5 kali itu, biasanya ladang berpindah. Kita sudah cukup di lokasi ini. Di bawah ada satu lokasi lagi. Sambil kita kembali, nanti kita mampir di lokasi yang di bawah dekat. Agar setiap anggota membawa beberapa batang sebagai contoh, nanti untuk dikodang. Setelah itu, memusnahkan, mencabut, dan dibakar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat dalam perjalanan turun, pas di tengah-tengahnya, di tengah perjalanan, terjadi kecelakaan. Di ratakan, di rapat dulu, di kita ikat dulu. Ikat dulu, ikat. Eh, luruskan, Pak. Bagian sini atau sini? Di TKP, batang kecelakaan, gitu. 8-6, dari D-Trace Narkoba, kemudian, sedang kita tandu, nih, kakinya, kita kali, supaya jangan terlalu banyak bergerak, kemudian, nanti kita gotong beramai-ramai untuk turun, kemudian. 8-6, kita lagi upaya nyari tandu di bawah, apabila bisa digotong untuk ke bawah, botong dulu, merayap. 8-6, kemudian. Ayo, kendala lebih lanjut, ya, kan, kami 8-7 kembali, kemudian. Sementara kami berusaha mencoba untuk mengikat kakinya, kemudian, dari batang ranting yang kiranya bisa untuk menguatkan nanti apabila digotong ke bawah. Demikian, kemudian. Ini nggak apa-apa, ini. Atau kita cari kayu yang besar aja, dua biji untuk tandu, kemudian, sementara. Iya, bisa. Dari tali. Pakai kopel. Cukup kompak anggota kita, ini kalau salah satu anggota kita yang saat langsung dibantu bersama-sama, nanti baru kita serahkan kepada tim kesehatan untuk tindak lanjut. Satu, dua, tiga, yuk, 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 yuk. Kita melihat anggota kita kan dalam melakukan suatu kegiatan cukup serius. Ya, saya rasa tidak salahnya apabila kita memberikan perhatian khusus apabila terjadi kecelakaan seber itu. Nah, memang agak sulit kita mengalihkan perhatian masyarakat untuk mengalihkan suatu tanaman pengalihan, misalnya dari menanam gajah menanam palawija yang lainnya, itu agak sulit. Karena masyarakat kita ya mungkin ingin instan ya, memperkaya dirinya secara instan dengan menanam gajah. Walaupun mereka tahu bahwa itu melanggar, tetapi tetap saja dilakukan. Ini agak sulit, namun kita berupaya terus dengan cara menghimpul masyarakat, dengan mengajak beberapa elemen masyarakat, termasuk instansi pemerintah daerah, pemerintah komisi, untuk memberikan solusi bagaimana masyarakat kita jangan lagi menanam gajah, tapi justru menanam tanaman yang lainnya yang lebih bermanfaat, yang halal gitu ya. Loncar ke TKP, siap, 86.